Assalamualaikum kawan-kawan pecinta Bila Jumpa lagi dengan saya di channel 1 Bila Dalam video kali ini kita akan kembali membahas tentang golok sembelih Kali ini golok sembelihnya cukup spesial Ini dia goloknya Ini adalah golok sembelih Bilahnya terbuat dari baja perwilis Panjang bilah sekitar 29 cm Lebarnya sekitar 3 cm Tebalnya sekitar 3 mm Terbuat dari baja perwilis Kita tes ke zamannya dulu Jadi perwilis itu baja perwilis jaman dulu Kalau tidak salah itu mobil jip dari tentara atau militer Amerika Nah yang spesial dari golok ini Adalah gagang dan sarungnya Jadi golok ini adalah Golok yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu galih asem Teman-teman bisa lihat Kelebihan dari kayu galih asem ini Yang pertama dia kuat Kuat Kemudian juga keras Dan memiliki serat yang bagus Yang cukup menarik Bisa dilihat seratnya Kemudian warnanya juga Ini Jadi golok ini sudah cukup tua ya Kayunya Jadi warnanya ini hitam Eh warnanya merah ke hitam-hitaman Golok ini Saya buat di tahun 2018 Jadi kurang lebih Sudah 2 tahun menemani saya Dan biasa saya gunakan di Idul adha atau idul kurban Untuk menyembeli hewan kurban Sapi ataupun kurbau Pembuatannya lumayan ya Waktu itu saya bikin sekitar 2 bulan Memang cukup lama Mungkin karena kayunya juga langka Info dari kawan saya Kayunya ini didapat dari NTB Musa Tenggara ya berarti Kalau golok Sudah terbuat dari Kayu gali asem Ini hitungannya Sudah golok yang bagus ya Sudah golok premium Dan saya pun Cuma punya satu doang Ini golok ini Jadi ini golok koleksi saya Sudah 2 tahun menemani Dan gak saya jual Memang banyak banget Golok yang terbuat dari Kayu-kayu eksotis Ada dari Burel Kemudian dari Gali kelor Dan salah satunya adalah ini Dari kayu gali asem Jadi teman-teman Bisa lihat Jadi golok ini Aksesorisnya saya bikin full ya Dari handle Ini udah ada Ukiran Bunga Kembang-kembang Ukiran Selutnya juga Dengan aksesoris List Dari kuningan Ini cukup Terlihat Gagah Membuat golok Jadi terlihat Lebih keren Ikatannya juga Simpanya Saya bikin full semua Jadi Sebagian orang itu Kalau membuat golok Dari kayu gali asem Itu Biasanya gak mau Pakai simpanya Gak mau Karena apa Tujuannya supaya Serat-seratnya itu Terlihat semua Jadi golok itu Secara keseluruhan Serat-serat dari Kayu gali asem Itu terlihat Dan itu Membuat golok Semakin Semakin bagus Terlihat semakin bagus Oke Cukup sekian Ini gak dijual Jadi kalau Kawan-kawan Yang ingin Membuat golok Dari gali asem juga Mungkin bisa Dibuat model Seperti ini Tapi bukan yang ini Ini Koleksi saya pribadi Cukup sekian Infonya Mudah-mudahan Bermanfaat Buat kawan-kawan Yang ingin Memiliki golok Sembelih Simak terus Channel Satu Bilah Insya Allah Berikutnya kita Bikin video lagi Jadi jangan lupa Subscribe dan like Channel Satu Bilah Kalau ada saran Dan kritik Silahkan Ketik di komentar Terima kasih Salam Satu Bilah